Pemirsa ratusan warga dari empat desa di Majalengka, Jawa Barat berebut pembagian daging kurban di rumah salah satu pengusaha sapi. Setiap warga menerima daging kurban seberat 1.4 kg daging sapi. Ratusan warga dari empat desa di kejamatan Lewimunding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berdesakan dan saling mendahului untuk mendapatkan sekantung plastik daging kurban yang dibagikan oleh satu pengusaha ternak sapi. Warga khawatir tidak kebagian jatah daging kurban. Bahkan tak sedikit dari warga sambil membawa anak-anak sehingga petugas berusaha menyelamatkan anak-anak yang tergencat warga lain. Bahkan ada anak menangis mencari orang tuanya. Pembagian daging kurban ini rutin dilakukan pengusaha ternak sapi sejak belasan tahun lalu sehingga menjadi tradisi warga sekitar. Menurut Siska, salah satu warga, ia sudah 5 tahun ikut antrian pembagian daging kurban. Panas, nunggu berapa lama? Ya, terus kejaman lebih sampai lebih lebih. Itu sendiri atau memang banyakan? Banyakan. Dari desa Lewimunding? Ya, dari ini yang dari kampung. Dari kampung. Memang tiap tahun seperti ini? Ya. Jadi semua satu desa itu? Enggak sih, ada yang ini saling berembukan gitu. Memang inisiatif sendiri atau diajak? Untuk pemotongan dari hari pertama sampai sekarang kurang lebih 70. Ekor sapi? Ya. Kalau dikalkuasikan berapa warga yang menerima daging? Nah, itu khusus yang dari saya aja. Itu korban saya pribadi. Nah, itu kurang lebih sekitar 700an. Anak kecil, dewasa, orang tua. Dari kecil sampai yang tua, pokoknya harus dapat. Dalam pembagian daging hewan kurban, setiap warga menerima jatah daging kurban seberat 250 gram daging sapi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zenir Johadi, Ainus melaporkan.